Analisa sendiri kan dibawah kesadaran sebenarnya Yang seringkali kita ini Menjadi analisa itu menjadi tidak selaras Itu karena analisanya berlebihan Misalkan gitu Nah analisa berlebihan itu seringkali mendatangkan ketakutan Jadi sesuatu belum terjadi itu Dianalisa terus singkopi ya Ini gini ini gini itu malah jadi ketakutan Padahal analisa itu dibutuhkan Berarti dalam beraktifitas sehari-hari Kita selalu menyadari kesadaran diri Betul Setiap detik Betul Makanya kan Makanya kan kita perlu menyadari bahwa Kesadaran itu sendiri akan fluktuatif sebenarnya Maka orang-orang kuno itu Mengajarkan tentang pentingnya berdoa Pentingnya berdoa sebelum mendahului aktivitas Pentingnya kita merapal mantra dan lain sebagainya Itu sebenarnya untuk kita berlatih kesadaran sebenarnya Karena kebanyakan lupa Berarti kita menyadari diri sejati Terus kondisi ngecun sama nyambung sama Allah atau semesta Terus kalau kita menganalisa Itu berarti kita mengamati diri kita sedang menganalisa Kalau cuci piring berarti kita mengamati diri kita sedang cuci piring gitu ya Dimulai dari situ saja Jadi bukan berarti analisa itu tidak boleh Analisa boleh Karena ketika Anda berhadapan dengan marah bahaya dan lain sebagainya Situasi kondisi tertentu Anda butuh analisa Karena anak-anak Ini pertanyaan dari Caklut Ini pertanyaan cukup Pas hidup ini sebenarnya real apa ilusi Hidup ini real apa ilusi Karek kowe gitu ya Tergantung kamu Ya itu tergantung kamu Gitu loh ya Karena itu juga para dikemamu Kalau real atau ilusi ya terserah Wah ilusi itu juga kebenaran Benar-benar ilusi kan gitu Kebohongan itu juga kebenaran Benar-benar bohong Repot kowe Itu juga real Berarti kamu berangkat dari pikiran dikotomi Padahal sesuatu tidak terpisah Bagian dari satu yang satu itu Jadi jangan oyoyan benar dan palsu Wes dijalani saja Nah caranya itu ditangani Dipraktekan Agar yang palsu itu menjadi lebur Dengan yang dianggap benar tadi Karena semuanya itu juga berada dalam penganggapan-penganggapan kita Kira-kira begitu Memang kita kasih tahu bahwa sesuatu yang palsu Itu akan memiliki konsekuensi ABCDE Kalau yang benar ABCDE Kira-kira begitu saja Jadi kita itu cuma turut andil menjadi pelaku proses evolusi Sebenarnya gitu saja Mau dibikin secara senatural mungkin Atau benar-benar kita ikut berpartisipasi Untuk benar-benar bagaimana bisa mengelola proses evolusi ini Karena kita nyatanya juga bagian dari Partisipan dari kemah dasyatan dan kemah hadiran itu sendiri Kira-kira gitu saja mas Yes, yes, yes Nah ini ada dua pertanyaan sebelum bisa digabung jadi satu Ini yang terakhir ya Oh, dua terakhir Oke, siap Dua terakhir ya Ini pertanyaan bisa digabung jadi satu sebetulnya Ini pertanyaannya mas Tunjung Mas Tunjung sudah Mas Tunjung pasti sudah banyak melewati segala hal dalam perjalanan spiritual Menurut Mas Tunjung Hal dan aktivitas apa yang punya power besar Untuk mendorong meningkatnya kesadaran untuk mencapai pencerahan Jadi kamu minta tools dari saya gitu ya Bagaimana ini Minta kunci Kunci untuk bisa mendorong Mendorong apa tadi? Mendorong meningkatnya kesadaran untuk mencapai pencerahan Kuncinya adalah Kamu punya niat dan tekat saja Kira-kira itu Setelah ada niat dan tekat Kamu akan berupaya untuk melakukan Kelanjutan dari niat tekat itu Kalau hanya niat tidak ada tekat juga tidak akan terjadi Punya daya dorong Atau cipta Tapi tidak ada karsa juga tidak akan terjadi wujud Punya cipta dan karsa Tidak punya rosok untuk menyelaraskan Atau mengopeni atau merawat juga tidak akan terjadi Maka kunci utamanya Niat dan tekat untuk selalu berpikir terbuka Merasakan kejujuran diri kita Dan benar-benar ya tadi Latihan sabar, sadar, jembar Agar nanti sampai kepada titik keberserahan Kira-kira gitu saja mas Tadi kalau tak kasih tools-tools yang macam-macam Tentang tirakat ini, tirakat kuno Nanti malah anda itu berkiblat kepada tools saya Dan akhirnya malah melekati Nanti jadi berhala lagi Yang paling simple tak kasihkan itu saja Kira-kira gitu mas ya Setiap anda punya jalannya sendiri-sendiri kok Tapi kunci dari setiap orang itu tidak pernah berbeda Niat dan tekat itu sama Karena itu gung susu yang angin Itu gale kangkung Ketika anda bisa mengenali Menali diri anda di dalam niat dan tekat Ya suatu ketika anda akan mencapai kepada sesuatu yang anda butuhkan Yang memang diperkenankan oleh diri sejati anda Kira-kira gitu mas Wess gitu ya Terakhir Oh ya terakhir satu lagi Ini dari orang yang kayaknya mengikuti Apa namanya ya Medsos ya mas Tunjung Mas Tunjung Beberapa hari yang lalu kan sempat kehilangan handphone katanya Beberapa saat kemudian Handphone itu balik lagi ke mas Tunjung Apa yang mas Tunjung rasakan waktu itu Apa ada tips untuk kita Setiap kali mengalami hal seperti itu Rasa apa yang perlu kita utamakan Terima kasih Waduh ya oke 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 Ya pas waktu HP saya hilang ya Jadi memang pada waktu itu Itu mungkin memang ada keterkaitan dan keterikatan tentang proses saya mas ya Jadi pada suatu ketika saya itu sempat mengeluh Karena Wah semenjak diviralkan oleh mas Jindra di Ngajiroso ini Memang tidak menutup kemungkinan itu Setiap hari yang japri saya itu beratus ratusan Bahkan di inbox bahkan di Facebook Eh di Facebook Di Instagram Sama di WA gitu ya Akhirnya ya sudah Saya mulai mematikan WA saya Saya tidak pegang WA Saya kasihkan kepada Mbak Putu sama ini Ya IO saya Mbak Putu sama Pak Sodik gitu ya Karena saya butuh bantuan dan memang saya ini juga manusia biasa Jadi kalau orang yang japri itu macam-macam mas Ada yang sakit A sakit B Jadi ngiranya saya ini dukun ya Mungkin kan gitu Tapi pedas saya itu tidak Jadi mereka meyakini bahwa saya itu pasti bisa menyembuhkan Pasti bisa melariskan dagangannya dan lain sebagainya Ya sudah lah itu hak mereka dan itu karena mereka punya perasaan ke atas diri saya Padahal saya ini juga cuma menipu mereka ya kan Melalui kanal Youtube itu kan gitu Tapi pada waktu itu saya sempat Ngerkeso gitu dan mungkin ada kontaminasi tentang rasa sambat Sambat namanya manusia tetap sambat ya Apalagi hidup saya yang awal-awalnya biasa cuma di rumah mainan ayam Main apa Pergi sama anak-anak Itu mendadak seperti artis ya Jadi kan psikologis itu juga ikut berperan nih Juga mengalami perubahan drastis di aspek psikis, psikologis, dan energi Nah ini kalau saya benar-benar tidak mengendalikan itu Ya bisa jadi saya bisa terjatuh Makanya saya sering bilang kepada para peserta itu Tolong saya ikut dijaga ya Nanti gara-gara kamu itu terlalu tidak menjaga saya Nanti saya malah kamu bikin jatuh dan tergoda dan terlena Itu juga karena kamu terlalu tidak menjaga saya kan gitu Karena saya sendiri butuh dijaga dalam artian tingkah laku kita Untuk berkomunikasi tetap dalam kondisi sadar dan adab yang sesuai ya Tepat dan rasional Maka pada waktu itu mungkin Gusti itu menjawab gitu Dengan mengistirahatkan saya dan menghilangkan HP saya Jadi ketika saya keluar mau beli pot bunga itu Kalau tidak salah saya ini ngambil uang di ATM Nah kebetulan ketika turun dari mobil HP itu jatuh Tapi saya tidak sadar Tapi ada sopir saya itu bilang Itu baru nemu HP itu ibu-ibu itu gitu kan Tapi saya tidak sadar kalau itu HP saya Yaudah tetap saya jalan Ketika sudah jauh Ya saya lihat di tas saya kok enggak ada Nah ternyata HP yang jatuh itu HP saya Kira-kira gitu Awalnya ya tetap panik gitu ya Tetap panik karena disitu kan masalahnya Ada nomor-nomor Nomor-nomor teman-teman dekat saya dan orang-orang pribadi Takutnya kalau memang disalahgunakan Kan gitu Itu khawatir saya pertama disitu Tetap manusiawi saya takut kalau nanti terus disabut taso Untuk apa itu minjam uang dan lain sebagainya Mungkin kan gitu perasaan saya Awalnya kesitu prasangka saya Nah lama-kelamaan Dalam mobil itu Saya mulai menangani pikiran dan batin saya Ya sudah lah Mungkin ini jawaban saya bahwa Eh jawaban itu kan bahwa selama ini Saya ngeresulo di jabri orang Yaudah ini hilang Mungkin saya suruh istirahat Tidak ngurusi HP kan gitu ya Yowes Ini bersyukur juga Matur suun kan pada waktu itu saya berterima kasih Tapi saya tetap menjaga ketenangan Ketenangan diri saya Saya mulai menghubungi istri saya Untuk segera mengeluarkan Melock out Facebook dan lain sebagainya gitu kan Ya sudah Ketika itu saya tetap tenang Tapi saya yakin Itu akan kembali Tidak sampai 24 jam Karena Karena dengan Dengan saya Ketika menjaga ketenangan dan tetap berpasrah Tetap saya membeli pot dan lain sebagainya Itu saya jaga dalam mental Tidak was-was Saya jaga dalam mental yang Saya tak low scale Itu berarti kan saya memasrahkan Pikirku nanti kalau enggak Aku ben di tukoknya masih entera lagi lah HP ini ben di tukoknya lagi gitu kan Terus aku mas-masa Memang ini Mungkin cara Tuhan memerdekakan saya Nah semakin itu saya lupa Tapi saya pulang ke rumah Nah tiba-tiba terus Ada yang berniat mengembalikan Ada yang berniat mengembalikan Karena tetangga dia melihat saya di Youtube Jadi melihat saya di Youtube Ngasih tau bahwa Nya HP saya Dan akhirnya Dites Akhirnya apakah benar Dari segi tipe HP Dari apa Ya sudah Akhirnya saya Suruh Orang untuk ngambil HP itu Akhirnya dikembalikan Kira-kira gitu Dan akhirnya malah Sekarang ya sudah Jadi sodara aja gitu Ya saya percaya Karena saya menjaga ketenangan Ternyata Tuhan itu memberikan sesuatu yang sesuai Gitu Maka Keberserahan atau pelepasan itu kunci Dari untuk menarik sesuatu yang Anda butuhkan Sebenarnya Kira-kira itu Kalau Anda mengira sesuatu tidak bekerja Berarti selama ini Anda ini kontradiksi Mempercaya Tuhan mahaluar biasa Tapi Anda seringkali tidak mempercayakan hal itu kepada Tuhan Nyatanya Anda tidak mau berserah Kira-kira gitu Berarti Berarti dalam kita beraktifitas sehari-hari Kita harus merasakan Kesadaran Diri sejati Yaitu menyatukan antara otak pikiran sama hati kita Itu yang kita cun frekuensi tersebut Untuk kita bisa merasakan Apa namanya Menyadari kesadaran diri Nah fungsi otak kan antara lain untuk analisa Analisa otak sadar dan otak bawah sadar Nah pada saat kita beraktifitas apapun Itu selalu berarti posisi kita itu menyadari diri sejati Terus gitu Nah pada saat kita menghadapi Nah pikiran kita menganalisa Apakah seperti itu Apa ininya Mas Tunjuk Ya analisa sendiri kan di bawah kesadaran sebenarnya Yang seringkali kita ini Menjadi analisa itu menjadi tidak selaras Itu karena analisanya berlebihan Misalkan gitu Nah analisa berlebihan itu seringkali mendatangkan ketakutan Jadi sesuatu belum terjadi itu Dianalisa terus Singkopi ya Ini gini ini gini Itu malah jadi ketakutan Padahal analisa itu dibutuhkan Berarti dalam beraktifitas sehari-hari Kita selalu menyadari kesadaran diri Betul Setiap detik Betul Makanya kan Tapi Makanya kan kita Kita perlu menyadari bahwa Kesadaran itu sendiri akan fluktuatif sebenarnya Maka orang-orang kuno itu Mengajarkan tentang pentingnya berdoa Pentingnya berdoa sebelum mendahului aktivitas Pentingnya kita merapal mantra dan lain sebagainya Itu sebenarnya untuk kita berlatih kesadaran sebenarnya Karena kebanyakan lupa Itu kita ya Berarti kita menyadari diri sejati Terus kondisi ngecun sama nyambung sama Allah atau semesta Terus kalau kita menganalisa Itu ya berarti kita mengamati diri kita sedang menganalisa Kalau cuci piring berarti kita mengamati diri kita sedang cuci piring gitu ya Dimulai dari situ saja Jadi bukan berarti analisa itu tidak boleh Analisa boleh Karena ketika Anda berhadapan dengan marah bahaya dan lain sebagainya Situasi kondisi tertentu Anda butuh analisa Karena analisa itu berkaitan dengan observasi Tapi kalau analisa berlebihan itu berarti kan mempertanyakan sesuatu berlebihan Nah ketika mempertanyakan sesuatu berlebihan Anda berada di dalam mental kecemasan Nah kecemasan ini akan membulat menjadi ketakutan berlebihan Ini tidak sehat Justru seringkali kita akan merusak diri kita Dengan seperti itu gitu Jadi analisa tetap boleh Tetap boleh Kalau kita ngeliat TV Ngeliat TV kan kita Pandangan kita Nah ya itu makanya Makanya kan itu Itu kan Termasuk media sosial itu membuat diri kita itu kebanyakan Nganalisa Karena apa kita dihadirkan dengan cekokan-cekokan berita yang mungkin tidak selaras Makanya saat menonton TV Pilih berita-berita yang memang oke Tayangan-tayangan oke Netgew atau apa Gitu kan Ya sekarang kan kita memang dilatih untuk bagaimana Kita itu pasif Melihat drama-drama yang melo Melihat apa Ya mungkin itu akan membawa nilai-nilai dampak kehidupan Tapi seringkali kita terkontaminasi oleh kemeloan Dari film-film yang ditayangkan Dan itu tidak sehat Lebih baik malah kita tidak terlalu melihat Bukan tidak terlalu melihat Tapi lebih memilah Mana yang pas dan sesuai untuk Anda Misalnya kalau Anda masih mau melihat film melo ya boleh Tapi dalam rentan waktunya yang tetap harus dipilah waktunya Tidak terus menerus secara berkala gitu Tetap memilih sebagai dalam tanda kutip Hiburan gitu Kira-kira hiburan gitu Oke Baik-baik Terima kasih Gitu ya Wah ini Kalau lanjut terus nanti sampai subuh ini Oke Oke Mas Kenjung Penutup terakhir Monggo silahkan Mas Kenjung Doa Doa Atau Kata terakhir di zoom ini ya Kata terakhir di zoom ini Jangan ada kata terakhir Monggo mas Silahkan semua saudara-saudara Jadi Kali ini kita sudah diizinkan Bertatap muka Bersharing Dimana Kita sudah benar-benar Diizinkan menikmati teknologi yang ada Kita pergunakan sesuatunya menjadi lebih baik Dan lebih selaras untuk Memperkembangkan tarap Kesadaran kita agar lebih mapan Semoga Anda yang ada di sana dan dimanapun Nyatanya bisa terkoneksi melalui medan batin Melalui proyeksi Hati melalui Wawasan pengetahuan-pengetahuan Yang memang malam ini diizinkan oleh Tuhan semesta alam Untuk diurai dan diburai di dalam diri kita Semoga menambah wawasan Semoga menjadi tirta yang menenangkan Di dalam keseluruhan Semua yang sedang duduk Sedang mendengarkan apapun saja Mungkin Anda yang merasa Hari ini hancur dan patah Anda akan dibawa kepada medan yang lebih tinggi Anda dibawa kepada sesuatu yang lebih pas Di hadapan Tuhan Yang Maha Esa Anda akan terbawa Menuju sesuatu yang lebih Teringgi dalam derajat Kemahkuman Anda dalam tingkat perspektif Pengetahuan, pemahaman Di mana Anda mampu bisa mengintegrasikan Semua yang sekarang Anda dapatkan Anda mampu mengimplementasikan Dari apa yang sudah Anda dapatkan Itu di dalam kehidupan Anda sendiri-sendiri Sekarang kembali kepada rumah Yang ada di dalam diri Anda Rumah itu duduk di dalam asana Hati Anda sendiri Di dalam hati yang begitu cernih Air itu mengalir begitu drastis Tidak perlu Anda ketakutan Dengan apapun saja Karena ketakutan itu hanya menemani Anda Untuk berjalan menjadi manusia Yang lumprah dan wajar Tapi ketakutan memang harus Dikembalikan kepada diri kita Karena ketakutan hanya anak-anak kecil Yang perlu didewasakan Karena kecemasan adalah anak-anak kecil Yang perlu didewasakan Didewasakan di dalam berkat Kehadirat Tuhan yang Maha Esa Karena di dalam Tuhan Anda bisa berserah Karena di dalam Tuhan kepasrahan terjadi Di dalam Tuhan itulah Anda menyatu Dengan sesuatu yang bersifat sempurna Di dalam kemantapan Di dalam tekat dan iman yang menyatu Dalam perspektif apapun Dalam paradigma apapun Segala perbedaan adalah tunggal Semua yang terjadi hanya perbedaan lintas pandang Tapi sejatinya pandangan itu Hanyalah sesuatu Berdasarkan ilusi pikiran Dan perasaan kita Ketika pikiran dan perasaan Sudah melebur menjadi satu Keduanya menunggal Di dalam tataran yang lebih tinggi Pandangan pun akan menjadi Awas Waskito Jeli Titis Tatas Dan Anda bisa melihat cakrawas Sebegitu luasnya Anda menjadi diri Anda yang seutuhnya Terima kasih Mas Ari Mbak Rusi Dan semua Yang sudah berpartisipasi Semoga Panjenengan semua dan saya Tetap bersinergi Di dalam kehidupan ini Sampai mungkin nanti Dilahirkan kembali Bertemu untuk proses Membangun peradaban Yang lebih selaras Kasabatan Rahayu Sakung Temati Matresun Kira-kira begitu Mas Ya tak kebalikan Ke Panjenengan Terima kasih banyak Terima kasih Mas Tunjung Atas waktunya Dan banyak hal Yang diberikan Ke kita semua Dan semoga Teman-teman Apa yang Pertemuan kita Secara online Pada malam hari ini Bisa Bisa Berdampak Positif Buat kehidupan kita Dan sekali lagi Terima kasih Mas Tunjung Dan terima kasih Bapak Ibu Dan teman-teman sekalian Nanti kita bisa Berjumpa lagi Di Waktu-waktu berikutnya Dan Kalau teman-teman Mau ikut Rutin Zoom Bareng Lompatan Hidup Setiap Kamis Silahkan Contact aja BroCharles Atau kunjungi website kami Di LompatanHidup.com Dan nanti Rekaman webinar Pada malam hari ini Kita akan juga Disebarkan Akan di-broadcast Ke WA-nya Teman-teman juga Terima kasih Sekali lagi Selamat malam Dan salam sehat Terima kasih Selamat malam Terima kasih Selamat malam Terima kasih Untuk semuanya Terima kasih Kita ingin semangat Kekasih Selamat malam Selamat malam Saya meeting ya Selamat malam 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 Selamat malam